Oke, selamat pagi siswa kelas 11 semuanya. Pada kesempatan hari ini, bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengaturkan pangan jadi umat. Om Swastiastu. Oke, selamat pagi siswa. Seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, hak kekayaan intelektual itu adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Atau hak kekayaan intelektual itu bisa dikatakan sebagai hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seorang atau selompok orang atas karya ciptanya. Jadi waktu ini sempat ada yang bertanya kepada Ibu melalui WA pribadi, Ibu apakah hak ini dan hak ini sama? Ini sama saja ya istilahnya. Sama artinya dengan hak kekayaan intelektual. Jadi pada intinya, hak kekayaan intelektual itu adalah hak eksklusif yang diberikan kepada orang atas karya ciptanya. Artinya siapapun yang memiliki karya ciptanya itu akan mendapatkan perlindungan hukum dari HKI ini. Kemudian di sini, ini ada informasi, tanggal 26 April itu diperingati sebagai hari hak kekayaan intelektual dunia. Jadi ternyata ada peringatan hari hak kekayaan intelektual itu pada tanggal 26 April. Di sini ada bagian seperti ini anak-anak, ada wira usaha, ada HKI, ada karya cipta, ada patent, dan kemudian ada penghargaan di sini. Apa sih hubungannya di antara bagian-bagaian ini? Kenapa saya harus mempelajari ini? Kenapa di sana juga ada seorang wira usaha, Bu? Apa hubungannya dengan HKI atau HKI? Jadi seorang wira usaha itu harus mengetahui HKI. Karena jika seseorang atau jika seorang wira usaha ini membuat karya atau ciptaannya, maka karya tersebut harus dipatenkan agar memiliki nilai penghargaan dari yang kita buat atau yang kita hasilkan. Jadi sekecil apapun karya yang kita buat tetap merupakan hasil kekayaan intelektual yang harus dihargai atau dinilai dengan baik dan diberikan apresiasi. Kemudian ada bagian selanjutnya. Ini ada konsep HKI. Sebelumnya, pada pembelajaran sebelumnya sudah pernah Ibu sampaikan dan pernah Ibu bahas mengenai konsep HKI. Jadi ini ada bagian-bagan secara sederhana seperti ini. Di sini ada karya, ada tenaga, waktu, biaya, ada perlindungan hukum HKI, kemudian ada semangat berkarya dan mencipta. Apa hubungannya, Bu? Nah ini andaikan saja yang wira usaha ya. Jadi konsep HKI ini didasarkan pada pemikiran bahwa seperti ini. Bahwasannya karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia itu memerlukan pengorbanan. Pengorbanan berupa tenaga, waktu, dan biaya. Jadi berdasarkan konsep ini maka akan mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karyanya, atas jerih payahnya yang telah dihasilkan. Berupa perlindungan hukum HKI. Tujuan dari perlindungan hukum HKI ini untuk mendorong dan menumbuhkan semangat berkarya dan mencipta. Jadi ketika seseorang sudah mendapatkan perlindungan hukum, maka seorang wira usaha itu akan lebih bersemangat untuk berkarya dan mencipta. Karena akan diberikan apresiasi. HKI atau HKI atau hak kekayaan intelektual itu memiliki dua sifat, anak-anak. Di sini ada dua kolom. Sifat yang pertama itu memiliki jangka waktu tertentu. Yang kedua, bersifat ekslusif dan mutlak. Jadi HKI ini memiliki dua sifat. Yang pertama, memiliki jangka waktu tertentu. Bagaimana itu maksudnya, Bu? Kok dikatakan HKI itu memiliki jangka waktu tertentu? Atas kekayaan intelektual itu memiliki jangka waktu tertentu, itu terbatas. Apabila jangka waktunya sudah habis, akan menjadi milik umum. Akan tetapi, ada juga yang HKI atau HKI-nya, waktunya bisa diperpanjang. Biasanya jangka waktu perlindungan HKI itu selama 10 tahun, anak-anak. Jadi bisa diperpanjang. Biasanya jangka waktu perlindungan HKI, hasil karya ciptaan anak itu dilindungi, ada tenggang waktunya itu selama 10 tahun. Dan itu bisa diperpanjang lagi. Itu informasi waktu ini pernah disampaikan oleh Bapak Freddy Haris, laku Direktur Jenderal Kekayaan intelektual, bahwasannya jangka waktu perlindungan HKI itu selama 10 tahun dan bisa diperpanjang. Nah itu, adakah biaya yang dikeluarkan, Bu? Ada. Dan itu tergantung dari kelasnya. Tergantung dari kelasnya itu ada kelas dari kelas 1 sampai kelas 2. Jadi per kelas itu ada yang nominannya sampai 1.200.000 selama 10 tahun. Kita mendapatkan perlindungan itu. Jadi bisa diperpanjang. Kemudian yang kedua, itu bersifat eksklusif dan mutlak. Artinya apa? Artinya tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Pemilik hak bisa mengajukan tuntutan jika mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Tidak hanya itu saja, pemilik HKI atau HKI ini memperoleh hak monopoli. Artinya apa? Ia berhak melarang orang untuk membuat ciptaan yang sama dengan ciptaan miliknya. Jadi kalau seandainya ciptaan atau hasil karya kita itu dijiplak atau ditiru atau diklaim oleh orang lain, kita bisa menuntutnya. Karena kita punya pelindungan hukum. Karena kita sudah mendaftarkan di HKI ini. Bagaimana cara atau teknis pendaftaran HKI, Bu? Ini teknis pendaftaran HKI ini, seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, pendaftarannya itu bisa dilakukan di Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Atau bisa juga melalui konsultan. Ini ada informasi sedikit mengenai hak merek dan hak patent anak-anak. Hak merek dan hak patent, lama waktu pendaftarannya sampai dengan mendapatkan sertifikat itu prosesnya selama 18 bulan. Jadi ketika kalian mau melakukan pendaftaran mengenai hak merek dan hak patent, Bu, saya mempunyai produk, Bu, mereknya ini. Saya mau mendaftarkan merek saya ini, agar tidak diakui oleh perusahaan atau oleh orang lain. Bagaimana caranya, Bu? Silahkan daftarkan langsung. Tapi kalian harus menunggu sampai 18 bulan lamanya. Kenapa kok lama sekali, Bu, prosesnya? Karena harus diumumkan agar tidak sama dengan orang lain. Jadi setelah kalian melakukan pendaftaran itu, harus diumumkan agar tidak sama dengan orang lain atau negara lain. Jadi kalau seandainya seperti ini, Bu, saya punya merek ini, produk saya seperti ini. Kemudian saya daftarkan, menunggulah kalian selama 18 bulan. Pada satu bulan yang lalu itu ada yang mengatakan bahwasannya, itu merek saya, kok bisa mereknya sama? Maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut, anak-anak. Mungkin saja kalian yang menang berhak atas hak merah itu, ataupun mungkin orang lain. Tergantung nanti dari kajian-kajiannya. Siapa yang lebih berhak? Ya. Jadi ini tenang saja, kalau kamu mendaptarkan hak merah dan hak patent ini, itu dilindungi mulai dari saat daftar. Kenapa HKI harus dilindungi? Karena HKI ini merupakan hasil karya intelektual seseorang. Hasil karya kecerdasan seseorang. Jika tidak dilindungi, maka akan gampang untuk dijiplak, ditiru, atau diklaim oleh pihak lain. Ini sangat penting sekali, anak-anak. Waktu ini, Bu, HKI itu seperti apa? Kenapa HKI itu harus dilindungi? Kenapa harus daftarkan? Dan sebagainya. Ini agar tidak gampang dijiplak dan ditiru oleh pihak lain. Nah, kemudian ini ada tiga. Mungkin kalian agak sedikit bingung. Hak patent, hak merah, dan hak cipta. Ini sebenarnya berbeda, anak-anak. Yang paling diketahui oleh masyarakat itu adalah yang ini. Pasti kan kalian tahu hak patent itu seperti apa. Bahkan kalian sering mengucapkan kata patent. Misalnya begini. Eh, kamu punya lagu yang bagus. Kamu ciptakan sendiri ya. Iya. Sudah dipatankan belum? Nanti diambil sama orang. Itu tidak bisa dikatakan sebagai hak patent, anak-anak. Ya. Tapi biasanya masyarakat selalu mengatakan bahwasannya itu harus dipatankan. Sama seperti waktu ini pernah tarian kita diakui. Sudah dipatankan belum? Sebenarnya itu ranahnya berbeda. Tapi di masyarakat lebih mengenal dengan yang namanya hak patent. Dipatankan seperti itu. Hak patent, hak merah, dan hak cipta ini ranahnya berbeda. Sekarang ibu akan jelaskan ini perbedaannya di mana. Kadang-kadang kan sering bingung. Hak patent itu biasanya di bidang teknologi. Ya, hak atas hasil penemuan di bidang teknologi itu termasuk ke dalam hak patent. Nanti didaftarkan itu namanya hak patent di bidang teknologi. Contohnya, seperti teori-teori mengenai pembuatan pesawat yang ditemukan oleh Bapak B.J. Habibie. Itu ada teori-teorinya. Itu ada hak patentnya. Jadi ketika orang lain pakai itu tidak bisa. Ya. Kemudian di sini hak merek. Merek yang sudah pernah ibu sampaikan sebelumnya. Nah, ibu paparkan kembali. Merek itu seperti apa? Merek itu biasanya tanda berupa gambar. Nama. Nah, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan, kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Nah, ini namanya merek. Berupa gambar, berupa nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, ataupun kombinasinya yang digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Nah, ini hak merek ini ada dua. Ada merek dagang, ada merek jasa. Nah, istilahnya waktu ini ibu sampaikan empat. Nah, ini hak merek. Merek ada dua. Ada merek dagang, ada merek jasa. Tentu saja merek dagang ini bergerak dalam bidang usaha perdagangan. Kalau merek jasa ini bergerak dalam bidang jasa. Contoh merek dagang apa, Bu? KFC. Indomie ini, salah satu contohnya ya. Indofood yang memiliki logo tulisan khusus. Ini. Ini namanya merek. Ini hanya dimiliki oleh KFC. Sudah? Pasti kering kalian lihat kan? Kalau kalian belanya ini, kalau ada sudah logo kakek tua ini, pasti kalian sudah memikirkan, oh, itu miliknya KFC. Jadi, dia memiliki daya pembeda. Nah, kemudian kalau merek jasa, ini biasanya digunakan pada usaha jasa atau bidang jasa. Contohnya apa, Bu? Nih, Gojek. Gokar. Ya, dia memiliki gambar khusus nih, mereknya. Kemudian bagaimana dengan hak cipta? Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, hak cipta itu ada subjek hak cipta, ada objeknya. Subjeknya itu penciptanya. Objeknya itu artinya objek yang dilindungi. Contohnya, misalnya kalian membuat buku, tarian, musik, lagu, drama musikal, seni patung, seni lukis, dan lain-lain. Itu ranahnya nanti masuk di hak cipta. Jadi, kalian daftarkan ini. Kalian akan mendapatkan hak cipta. Sama seperti musisi lokal kita. Kalau kalian tahu Agus Teja itu, waktu ini kan sudah mendaftarkan hasil karya musiknya itu. Jadi, mendapatkan hak cipta. Kalau seandainya musiknya itu nanti ditiru oleh musisi luar, itu bisa dituntut, anak-anak. Karena itu sudah dimiliki oleh Agus Teja. Karena dia sudah mendaftarkan itu di hak cipta. Jadi, ini beda. Hak patent itu di bidang teknologi. Hak merek itu seperti ini contohnya. Hak cipta itu biasanya dia ke seni, buku, tarian, musik, lagu, drama musikal. Lagi satu nanti mungkin yang kalian bingungkan itu ada indikasi geografis. Ibu akan jelaskan selanjutnya. Coba diperhatikan. Berikut ini adalah salah satu logo dari brand atau produk minuman terkenal dunia. Kalian sudah pasti tahu ya. Ini warnanya merah putih. Ada Coca-Cola di sini. Termasuk yang mana? Termasuk hak patent. Kalau datarkan dia termasuk yang mana ya? Termasuk hak patent, hak merek, atau hak cipta. Coca-Cola ini. Dia termasuk hak patent, hak merek, atau hak cipta. Termasuk ke dalam hak merek. Coca-Cola ini merek. Merek yang sudah mendunia. Sudah seluruh dunia tahu ya. Jadi dia termasuk ke dalam hak merek. Kemudian di sini ada hak indikasi geografis yang waktu ini sempat bertanya. Saya masih bingung dengan hak indikasi geografis itu yang seperti apa. Nah, indikasi geografis itu dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Jadi ini ada kata kuncinya. Hak indikasi geografis menunjukkan daerah asal. Indikasi geografis atau hak indikasi geografis itu ada tiga anak-anak. Ada sumber daya alam, ada kerajinan tangan, ada hasil industri. Ini ada informasi seperti ini, yang pernah disampaikan oleh Bapak Freddy waktu ini. Taukah Anda Indonesia itu sebenarnya memiliki 300 varian kopi? 300-an varian kopi. Namun hanya 22 yang baru didaftarkan. Coba dibayangkan, kita itu memiliki 300 varian kopi. Namun hanya 22 yang baru didaftarkan. Jadi sisanya itu tidak bisa dilindungi. Ini akan mengancam produk di negeri kita, itu diakui oleh negara lain. Jadi sangat disayangkan sekali kita punya banyak 300 varian kopi, namun hanya 22 yang baru didaftarkan. Ini memang kesadaran masyarakat kita itu masih kurang mengenai hak kekayaan intelektual ini. Jadi sejak dini dari masa kalian SMK itu sudah dikenalkan. Kalau kalian seandainya nanti mau menjadi wira usaha. Jadi bagaimana kalian mendapatkan perlindungan hukum atas karya cipta kalian sendiri, agar tidak diakui oleh orang lain. Ini saya akan kasih contoh. Yang mana namanya contoh yang dikasih geografis. Biasanya dia mengangkat nama daerah anak-anak. Contohnya ini, Kopi Gayu. Salah satu contohnya ada Kopi Gayu. Ini ada informasi sedikit mengenai Kopi Gayu. Kopi Gayu ini merupakan kopi Arabica yang ditanam di dataran tinggi Gayu. Ya, di dataran tinggi Gayu, Aceh Tengah. Kopi Gayu pernah menyandang kopi terbaik di dunia karena memiliki aroma yang khas. Tingkat kepahitan yang tinggi dan tingkat asam yang rendah. Nah, Kopi Gayu sebelum didaftarkan harganya itu Rp60.000 per kilo. Setelah didaftarkan itu Rp120.000 per kilo. Coba dibayangkan ini. Sebelum didaftarkan di HK Antilektual itu, indikasi geografisnya, Kopi Gayu itu harganya Rp60.000 per kilo, anak-anak. Tapi setelah didaftarkan itu bisa harganya meningkat sampai Rp120.000 per kilo. Kenapa bisa seperti itu? Karena setelah didaftarkan, setelah mendapatkan perlindungan hukum, itu ada ketetuan seperti ini mengenai indikasi biografis. Hanya orang Gayu yang boleh menanam kopi itu di daerah Gayu dan memberi nama Kopi Gayu. Kalau seandainya kalian di sini metik kopi, kemudian kalian beri kemasan Kopi Gayu, tidak bisa. Ini sudah didaftarkan, ini sudah ada perlindungan hukumnya. Makanya harganya bisa meningkat seperti ini. Karena hanya Orden Gayu atau daerah Gayu yang beri nama Kopi Gayu itu yang berhak. Kalian tidak berhak di sini. Kalau beli bisa, Bu? Ya tentu saja bisa. Kalau kita konsumsi bisa, Bu? Tentu saja bisa. Kemudian ini juga, kita patut berbangga hati. Ternyata kita di daerah Bali juga memiliki kopi yang khas, Kopi Kintamani. Bahkan menurut orang luar itu memiliki cita rasa yang khas karena bercampur dengan rasa buah. Ternyata informasinya apa? Kopi Kintamani itu bisa rasanya seperti bercampur dengan rasa buah, karena sistem penanamannya itu tumpang sari, anak-anak. Jadi sistem penanaman biji kopinya itu bercampur dengan tanaman buah dan sayuran. Ini pakut berbangga hati, kita juga punya di Bali ya. Ini sering kalian lihat di jalan-jalan sekarang. Entahlah ini sudah didaftarkan hak keantilektualnya atau belum, tapi banyak yang mengatasnamankan ini. Entah didaftarkan atau belum ya. Ubi Cilembu, sudah memiliki cita rasa yang manis. Ubi Cilembu ini berasal dari Cilembu, anak-anak. Dan hanya warga Cilembu yang boleh menanamnya. Jadi kalau ada seperti ini, berarti sudah didaftarkan. Hanya warga Cilembu yang boleh menanamnya. Biasanya dia menggunakan, istilah itu menggunakan stiker. Ubi Cilembu ada stikernya. Seperti itu. Nah kemudian di sini kalau ada pertanyaan, Bu, bolehkah bibit Ubi Cilembu itu ditanam di daerah lain? Mungkin saya mau beli bibitnya, saya mau tanam di sini. Boleh enggak? Boleh. Tapi tidak boleh menggunakan nama Ubi Cilembu. Karena itu milik daerah Cilembu. Seperti itu. Jadi enggak boleh menggunakan kalian. Harus menggunakan istilah lain. Enggak boleh kalian menggunakan nama Ubi Cilembu. Boleh enggak? Ini jenisnya sama, Bu. Saya tanam di sini boleh. Boleh. Tapi kalian enggak boleh menggunakan nama Ubi Cilembu. Mungkin Ubi apa daerah kalian mau kalian cantumkan di sini. Enggak boleh nama Ubi Cilembu. Ini sudah terkenal ya sekarang. Bahkan harganya sampai berapa? 30 ribu per kilo. Jadi ini anak-anak. Kekayaan indikasi geografis itu jika didatarkan akan berikan manfaat meningkatkan perekonomian daerah dan mengangkat nama daerah penghasil produk tersebut. Sama seperti pernah enggak dengar kalian tahu Semedang atau Songket Palembang. Nah itu sudah mempunyai ciri khas anak-anak. Dia sudah punya hak kayak intelektualnya. Jadi enggak boleh nanti kalian produksi di sini memang mirip. Enggak boleh menggunakan nama Songket Palembang. Enggak boleh. Walaupun mungkin bahan dan yang lainnya itu sama. Enggak boleh kalian menggunakan istilah itu. Karena itu sudah dikenal oleh masyarakat luar sana. Jadi sudah didatarkan. Jadi orang taunya itu Songket Palembang. Seperti itu contohnya. Jadi itu penting sekali anak-anak. Ketika didatarkan mengenai kekayaan indikasi geografis atau kekayaan daerah kalian, produk yang kalian hasilkan, ketika didatarkan akan memberikan manfaat meningkatkan perekonomian daerah. Dan mengangkat nama daerah penghasil produk tersebut. Jadi sangat penting sekali. Ini ada kesimpulan mengenai HKI atau HKI Antilektual atau HKI. Yang pertama, HKI itu hak eksklusif dan diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seorang atau selompok orang atas karya ciptanya. Yang kedua, HKI itu penting untuk melindungi karya atau ciptaan seseorang agar tidak dijiplak, diakui, diklaim oleh orang lain. Yang ketiga, perlindungan hukum HKI mendorong seseorang untuk berkarya, mencipta, berinovasi, serta mendapatkan apresiasi dari ciptaannya tersebut. Yang nomor empat, HKI memiliki nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta. Nah, ini adalah kesimpulan dari HKI. Pada intinya, HKI itu adalah perlindungan hukum untuk orang-orang yang memiliki karya cipta, menuangkan karya cipta intelektualnya atau kecerdasannya atau daya inovatifnya. Seperti itu. Jadi, diingat ya, waktu ini sudah Ibu sampaikan apa saja HKI intelektual itu, silakan dipelajari kembali. Ibu akan lanjutkan materinya dengan prototipe kemasan barang atau jasa. Prototipe, purwa rupa, rancangannya. Kemasan barang atau jasa. Kemasan itu sama dengan pembungkus, sama. Ya, ini ada dua pengertian. Kemasan itu adalah pembungkus produk dengan desain kreatif yang bertujuan untuk menyampaikan deskripsi informasi. Jadi, dia menyampaikan deskripsi informasi mengenai produknya. Kemudian, kemasan juga dikatakan sebagai desain kreatif. Dia mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Jadi, pada intinya, kemasan itu adalah pembungkus produk yang memberikan informasi tentang isi produk. Ini yang nanti akan sering muncul, anak-anak. Jenis-jenis kemasan berdasarkan struktur isi. Mungkin agak kurang jelas gambarnya di sana. Jenis-jenis kemasan berdasarkan struktur isi itu ada dibagi menjadi tiga kategori. Ada kemasan primer, ada kemasan sekunder, ada kemasan tersier. Bisa diperhatikan, berdasarkan struktur isi, kemasan dibagi menjadi tiga. Ada kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Coba perhatikan, Ibu tidak jabarkan di sini. Kemasan primer itu kemasan yang seperti apa, Ibu? Kemasan primer itu adalah kemasan pertama. Ini namanya kemasan ya. Kalau yang ini namanya kemasan. Kemasan primer itu adalah kemasan pertama. Yang langsung bersentuhan dengan produk utamanya. Jadi produk utama itu produk isiannya. Di dalamnya itu. Jadi kemasan primer itu kemasan yang langsung bersentuhan dengan produk utama. Atau kemasan pertama. Juga bisa dikatakan seperti itu. Kemudian di sini yang kedua ada kemasan sekunder. Kalian bisa perhatikan contoh gambarnya di sini. Yang mana namanya kemasan sekunder, Bu? Apakah kalian ini namanya kemasan sekunder? Tidak. Kemasan sekunder itu kardus ini. Ini kemasan sekunder itu adalah kemasan kedua. Yang membungkus kemasan primer. Dan tidak bersentuhan langsung dengan produk utama. Jadi kalian pikirkan saja secara konsep. Oh ini kemasan primer. Dia langsung bersentuhan dengan produk utamanya. Isinya itu. Kemudian kemasan sekunder. Itu kemasan kedua. Dia tidak bersentuhan langsung dengan produk utamanya. Anggaplah ini sarden ya. Kemudian kemasan sekunder itu kemasan merupakan kardus ini kan tidak bersentuhan langsung dengan sardennya. Ikannya dalamnya ya. Kemudian yang ketiga itu ada kemasan tersier. Ini beda. Nanti kalian harus mampu membedakannya ini. Jangan sampai salah. Kemasan tersier, Bu, itu sama saja kok, Bu. Kardus juga. Iya. Tapi kemasan tersier itu dianggap sebagai kemasan akhir anak-anak. Atau kemasan ketiga setelah kemasan sekunder. Itu namanya kemasan tersier. Sudah bisa dipahami? Kalau ini primer bersentuhan langsung atau kemasan pertama. Kalau sekunder tidak bersentuhan langsung atau kemasan kedua. Atau bisa juga dikatakan sebagai kemasan yang membungkus kemasan primer. Bisa juga seperti itu. Kemudian kemasan tersier dikatakan sebagai kemasan yang terakhir. Sekarang berdasarkan frekuensi pemakaiannya, itu dibagi menjadi tiga. Frekuensi pemakaiannya, ini kata kuncinya. Berdasarkan frekuensi pemakaiannya, kemasan dibagi menjadi tiga jenis. Ada yang pertama, ada kemasan sekali pakai. Kalian pernah lihat kemasan seperti ini? Mungkin kalian beli boba dan sebagainya. Itu namanya kemasan sekali pakai anak-anak. Sering dikebut dengan istilah disposable. Jadi kemasan sekali pakai itu, maksudnya seperti apa? Setelah produk utamanya itu habis, kemasan itu tidak bisa digunakan lagi. Itu namanya kemasan sekali pakai. Jadi dia termasuk ke dalam, termasuk berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Kemasan sekali pakai, disposable. Jadi ini salah satu contohnya. Setelah produk utamanya ini habis, kemasan itu tidak bisa digunakan lagi. Itu namanya kemasan sekali pakai. Kemudian yang nomor B itu kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multitrip. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multitrip. Nah ini kebalikannya dengan yang tadi. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali itu contohnya seperti apa? Ini ada gambarnya seperti ini. Tempat sabun cuci tangan itu namanya kemasan yang dapat dipakai berulang kali. Jadi kalau seandainya produk atau isinya itu sudah habis, kemasan itu masih bisa digunakan kembali. Atau dapat dipakai berulang kali. Istilahnya multitrip. Jadi nanti kalau ada soal, sebutkan contoh berikut ini merupakan kemasan multitrip. Biasanya istilahnya saja yang disampaikan. Jadi kalian harus tahu multitrip itu yang dipakai berulang kali. Jadi contohnya seperti ini. Kemudian yang terakhir ini adalah kemasan tidak dibuang. Nah ini masih sangat rancu anak-anak. Kemasan yang tidak dibuang itu semi-disposible. Artinya setelah produk utamanya itu habis, kemasannya itu tidak dibuang tapi digunakan untuk produk yang lain. Ya, artinya isiannya itu tidak sama. Jadi dia bisa digunakan untuk produk yang lain. Kemasan yang tidak dibuang. Semi-disposible. Berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Tingkat kesiapan pakai. Itu kemasan dibagi menjadi dua jenis. Ada kemasan siap pakai. Ada kemasan siap dirakit. Jadi nanti ibu akan memberikan kalian tugas nanti kalian yang sendiri yang memilih kemasannya apa. Terus itu termasuk dalam jenis kemasan apa. Makanya kalian harus perhatikan betul ya agar kalian tahu bedanya di mana. Nah ini berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Kemasan dibagi menjadi dua. Ada kemasan siap pakai. Ada kemasan siap dirakit. Kemasan siap pakai itu yang seperti apa, Bu? Jadi kemasan itu sudah benar-benar ada seperti ini. Tinggal masukkan produk isiannya saja. Langsung bisa digunakan. Tapi kalau kemasan siap dirakit itu seperti ini. Kalau kalian, ini contohnya apa? Kotak snek atau kotak nasi. Bukan nasi kotak ya. Kalau kotak nasi itu kemasannya. Kalau nasi kotak itu isinya. Yang bisa dimakan itu apa? Nasi kotaknya ya. Ini kotak nasi atau kotak snek itu adalah kemasan yang siap dirakit anak-anak. Jadi kita bisa menggunakan kemasan itu ketika kita rakit dulu. Baru bisa digunakan. Kalau ini kan beda. Ini sudah siap pakai. Jadi tinggal diisi saja dalamnya. Kalau yang ini harus melalui proses perakitan dulu. Baru dikatakan sebagai kemasan. Klasifikasi kemasan ditinyal dari segi bahan yang digunakan. Dari segi bahan yang digunakan. Yang pertama itu ada kemasan fleksibel. Yang fleksibel itu seperti apa? Fleksibel itu artinya dia itu mudah untuk dibentuk. Dia itu mudah untuk dilipat. Kemasan fleksibel atau fleksibel packaging. Kemasan yang tidak keras dan tidak kaku. Melainkan mudah untuk dilipat dan dibentuk sesuai dengan keinginan. Kemasan fleksibel. Namanya saja fleksibel. Berarti dia mudah untuk dibentuk. Dia kemasan itu yang tidak keras dan tidak kaku. Kalau kalian menyebutkan kemasan fleksibel contohnya apa? Botol kaca untuk selai, itu salah. Tidak bisa dikatakan sebagai kemasan fleksibel. Dia itu keras sifatnya. Kalau fleksibel itu kan tidak keras dan tidak kaku. Contohnya ini. Aluminium foil. Plastik. Kertas. Ingat, nanti akan ada contohnya karton. Kertas dan karton itu berbeda. Kertas itu termasuk ke dalam kemasan fleksibel. Dia masih mudah untuk dibentuk. Tidak keras dan tidak kaku. Kemudian yang kedua, itu ada kemasan rigid packaging. Jadi ini berbanding terbalik. Kalau rigid packaging atau kemasan rigid ini, dia bersifat kuat dan kukuh. Kemasannya kaku. Seperti kaleng, botol kaca seperti Ibu sampaikan tadi. Itu termasuk ke dalam kemasan rigid. Kemudian yang terakhir itu ada kemasan semi-fleksibel atau semi-fleksibel packaging. Kemasan yang memiliki karakteristik antara kemasan fleksibel dan rigid packaging. Jadi dia sifatnya kaku, tapi masih bisa atau mudah untuk dibentuk. Itu namanya kemasan semi-fleksibel. Contohnya apa ini? Karton dan kartus. Dia sifatnya memang kaku, tapi masih bisa untuk dibentuk atau mudah untuk dibentuk. Syarat-syarat kemasan yang baik, anak-anak. Ini materi kita yang terakhir pada siang hari ini. Syarat-syarat kemasan yang baik. Kemasan yang dipergunakan seharusnya menuhi syarat-syarat seperti berikut. Kemasan harus dapat melindungi produk terhadap kerusakan dan kehilangan serta kotorannya. Yang kedua, kemasan harus ekonomis dan praktis bagi kegiatan pendistribusian produk tersebut atau kegiatan pengiriman produk tersebut harus ekonomis dan praktis. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa perusahaan harus dapat memilih jenis dan cara pembukusan dengan biaya yang relatif murah. Akan tetapi dapat memberikan kemudahan bagi konsumen untuk membawa dan menyimpannya. Jadi, pembukusnya itu dengan biaya latif murah akan tetapi memberikan kemudahan bagi konsumen untuk membawa dan menyimpannya. Selanjutnya itu, kemasan itu harus mudah untuk dibuka atau ditutup. Mudah ditangani serta mudah dalam pengangkutan dan distribusi. Jangan sampai kalian mikirkan membuat kemasan biar konsumen itu susah untuk ini, Bu. Ini, Bu, biar enggak kotor. Biar enggak kemasukan, Bu, Bu. Saya buat kemasan yang begitu rapat. Jadi, nanti susah untuk ditutup. Bisa begitu. Jadi, harus dipikirkan. Bahkan susu-susu dalam bentuk kalengan itu, karena sudah ada yang isi lubangnya itu. Jadi, tinggal klik, kayak kita membuka sprite dan lain-lain itu. Sudah ada ya caranya membuka seperti itu. Kemudian, efisien dan ekonomis. Khususnya selama proses pengisian produk ke dalam kemasan. Harus mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada. Mudah dibuang dan mudah dibentuk atau dicetak. Kemudian, yang selanjutnya, dapat menunjukkan identitas, informasi, dan penampilan produk yang jelas agar dapat membantu atau promosi penjualan. Ingat, kemasan itu harus dapat menunjukkan identitas, informasi, dan penampilan produk yang jelas agar dapat membantu promosi atau penjualannya. Jadi, sama yang seperti Bu sampaikan sebelumnya, dari kemasan itu kan ada labelnya. Nah, labelnya itu yang menunjukkan identitas dan informasi mengenai produk itu. Sehingga akan dapat membantu promosi. Kadang-kadang, kalau kalian membeli produk atau barang itu kemasannya dulu yang dilihatkan. Pasti seperti itu. Jadi, harus dibuat semenarik mungkin. Dan menyampaikan informasi yang benar adanya tentang produk itu. Oke, anak-anak. Hari ini Ibu cukupkan karena waktu kita sudah habis. Jadi, Ibu berharap apa yang Ibu sampaikan tadi bisa dimengerti. Tetap seperti sebelumnya, jika ada yang memang tidak dipahami atau belum dimengerti, bisa chat Ibu secara pribadi. Nanti Ibu akan berikan solusi dari permasalahan yang sedang kalian harap Ibu tidak mengerti masalah ini. Silahkan ditanyakan boleh. Saya welcome sekali. Ya, jadi sekian yang bisa Ibu sampaikan. Karena tadi Ibu awali dengan Om Swastiastu, Ibu akan tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang.